ini tuh sejarahnya berapa nih kok diwastani makam Mak Lampir dan makam bojohnya Mak Lampir cerita-cerita nih kok ya tapi gak aku kata lagi seorang mereka beronjong itu makam Mak Lampir kok kata ini beres putih cerita nih seorang daerah beronjong gak ada makam Mak Lampir loh isu-isu apa lagi di video kali ini saya akan menelusuri keberadaan dua buah makam yang diviralkan dengan sebutan Makam Mak Lampir dan Makam Bojohnya Mak Lampir lokasinya sendiri berada di wilayah kecamatan Blulok Kabupaten Lamongan Jawa Timur meskipun viral ternyata membuat sebagian warga masyarakat menjadi resah karena diketahui makam makam tersebut adalah makam kuno yang oleh warga masyarakat disebut sebagai makam dowo ataupun makam panjang padahal Mak Lampir sendiri adalah tokoh cerita misteri yang konon berasal dari negeri seberang dan menjadi mitologi masyarakat Sumatra perubahan nama makam yang secara tiba-tiba ini membuat saya jadi berfikir adakah upaya untuk melakukan pemalsuan makam di tempat ini teman-teman tonton video saya kali ini hingga selesai tanpa di skip sekit musik musik akhirnya saya menemukan ya titik lokasi yang saya cari-cari saya tadi sempat dua tiga kali lewat jalur ini karena mencari satu tempat teman-teman dan tempat itu ternyata persis di depan kita ini ya jadi kali ini VRK berada di wilayah kecamatan beluluk ya kabupaten lamongan jawa timur dan persisnya kita berada di jalur antara beluluk dan ngimbang yang persis ya berada di tengah-tengah hutan jati yang seperti ini teman-teman jadi saya tuh sempat ragu-ragu sempat penasaran juga ketika saya melihat beberapa video teman-teman tentang lokasi ini ya yang menyebutkan kalau lokasi ini tuh ada makamnya Mak Lampir dan makam bojonya Mak Lampir dalam artian suaminya Mak Lampir gitu loh keduanya dimakamkan disini teman-teman namun setelah saya cari-cari informasi setelah saya cari-cari tahu tentang lokasi ini ya ternyata video-video tersebut adalah video hoax teman-teman beberapa warga masyarakat yang saya tanyakan tentang keberadaan makam Mak Lampir tersebut mengaku justru tidak tahu menau kalau di tempat ini tuh ada makam Mak Lampir dan makam bojonya Mak Lampir begitu loh teman-teman jadi di beberapa video ya yang sudah tayang di youtube dan bisa kita lihat di pohon ini tuh ada pelangnya sepertinya dulu ada pelangnya ya makam Mak Lampir 100 meter masuk ke dalam sana gitu loh dan di area makamnya juga tertulis ya atau semacam nisanya itu juga tertulis ada yang menyebut tulisan makam Mak Lampir dan makam bojonya Mak Lampir gitu loh jadi saya penasaran teman-teman oke kita akan coba telusur saja tentang lokasi ini sebenernya seperti apa begitu ya london mas padahal sakit mas ini ngapun pak D nama ini Pak Heri Pak Heri ini kok enten viral video makam Mak Lampir dan makam bojonya Mak Lampir ini itu pripun mutusan maknt masa ini makn saat ini letakkan oh meregi tak jadi ngan warga meregi kamu nanti kulau asli ini merugus warga oh gak 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 tapi ngertos wilayah meregi pak ini wilayah tidak sadu ngertos jadi ngan ngertos nanti ngertos nanti makam Mak Lampir dan makam bojonya mak lampir ini aku kasih buat kalian paham buat kalian paham kita lihat jadinya nonton perikian aktivitas pun pilihan tahun sebentar gak salah 25 tahun 25 tahun? 25 tahun jadinya nonton perikian itu ada 2 makam tapi kalau di situ makam ada ini disebut makamnya mak lampir dan makam bojo mak lampir itu kurang tau saya kurang tau ini namanya itu makam katanya makam makandu makam dowo sesepu nopo pripun itu? nopo ya itu saya kurang pahamnya kan masalah itu tapi jadinya kan boton sumeram kalau niku makam ternyata dinamai makam mak lampir seperti gunung merapi seperti gunung merapi seperti apa pak niku? kalau itu nampak aslinya? lu saking ngapi mereka kan viral video youtube beberapa bulan terakhir ini dan di sebon mereka makam mak lampir mereka kan pelangir ini pak yang nengkuit jati yang ageng niku pelangir makam mak lampir masuk ke dalam sana 100 meter di sana ada 2 makam ditulisi juga makam mak lampir dan makam bojonya mak lampir tapi ini kok boton boton gimana ini? ini aslinya makam dowo katanya ini namanya itu makam dowo makam dowo tapi kalau katanya makamnya apa tadi? makam mak lampir? itu saya kurang paham berarti huak niku itu kurang paham kurang paham juga padahal jenikan pun 25 tahun akting kita senternya lagi kalau disini saya mulai tahun 1993 1993 sampai sekarang ini berapa tahun waduh tapi kan makam ini pun nonton yaudah udah ada makam dowo niku tapi saya kurang pahamnya kalau katanya ada makam mak lampir makam dowo makam dowo makam mak lampir itu saya nggak paham nggak paham justru nggak paham nggak paham nggak paham kalau penasaran mawon pengen ngali makam mak lampir kok serem tapi memang kalau malam di sekitar lokasi ini angker no boton bade? atau pernah kejadian-kejadian yang aneh-aneh mungkin? ya gitu kadang-kadang katanya ya ada katanya nggak tapi saya itu mau lihat gini gini jangan 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 oke belum pernah kejadian-kejadian yang aneh-aneh juga pak de nggak oke maturnun hehehe nggak pun ten jendengan hehehe monggo pak de maturnun g Oke teman-teman Jadi itu tadi ya Salah satu warga yang Ngakunya sudah beraktifitas Di sekitar lokasi ini Ini tuh 25 tahun Beliau ya, tapi Beliau malah gak ngerti Kalau disitu ada makam mak lampir Dan makam bojonya mak lampir Beliau malah ngertinya ya Itu makam Dalam bahasa Indonesia itu makam panjang Oke kita lihat saja ya Seperti apa sih sebenarnya lokasinya Lokasinya ini memang Persis di pinggir Jalan raya masuk sekitar ya 100 meter Kalau kita lihat Sekelilingnya memang ini hutan jati Teman-teman, nyampe kesana ya Ini hutan jati semuanya Jujur ya Aku Mencari lokasi ini Lewat Jalur itu tadi Sampai 3 kali terlewati Karena ancer-ancer saya Yang saya cari ya Ataupun Tetenger Kalau orang Jawa bilang Ataupun petanda ya Kalau bahasa Indonesia nya itu Gak saya temukan Karena di beberapa video itu ya Di pinggir situ itu Ada tulisan yang menyebut Makam Mak Lampir Masuk 100 meter Begitu loh bosku Jadi Saya juga penasaran ya Masa iya sih Makam Mak Lampir Berada di wilayah Kabupaten Lamongan gitu loh Itu kan Menurut saya juga Sedikit Aneh teman-teman Oke Jadi Makamnya itu Berada di sini Teman-teman Narasumber ya Yang sudah kita tanya tadi Beliau datang Ataupun beraktifitas Di lokasi ini Dari sekitar Tahun 93 Hingga sekarang Wis itu ngedewi ya Berapa tahun itu Nah Jalannya itu Berada di sana ya Masuk ke arah sini itu Ya hampir 100 meteran lah Nah ini Teman-teman Ini dia ya Yang beberapa Youtuber Memviralkan Makam ini Sebagai Makam Mak Lampir Dan makam bocunya Mak Lampir Aku gak tahu Apakah Youtuber-youtuber itu Tahu Mencari tahu Atau bahkan Termakan Apa ya Semacam Isu hoax Begitu Yang Memviralkan lokasi ini Dengan makam Mak Lampir Dan makam bocunya Mak Lampir Jadi kalau kita Mau masuk ke tengah sana Teman-teman Aku tadi sempat terabas-terabas Kesana juga Ini itu hutan jati Dan disana itu Ada Areal perkebunan warga Begitu ya Oke guys Kita lihat saja Seperti apa Nah ini Memang benar Disini itu Ada Dua makam Teman-teman Dua makam kuno ya Aku gak tahu Apakah ini Benar-benar makam Ataukah Ya Tinggalan pada zaman dulu Kalau zaman dulu Itu kan banyak sekali Punden-punden Begitu ya bosku Aku gak tahu Ini apakah Petilasan Atau bahkan Benar-benar memang makam Tapi Dari narasumber yang Sudah kita tanya-tanya ya Mengenai Kedua makam ini Beliau menyebutkan Kalau makam ini tuh Ternyata namanya Adalah makam dowo Dalam bahasa Indonesia Itu adalah makam panjang Bukan makam maklampir Dan makam bucunya maklampir Yang beberapa video Di beberapa channel-channel youtube Mengupload lokasi ini Sebagai Makam maklampir Dan makam bucunya maklampir Ini teman-teman Ini hanya makam tua ya Yang Terdiri Dari tumpukan Beberapa Batu-batu Begitu Di bawahnya Kemudian Di atasnya ini ya Kalau saya perhatikan Adalah Bata-bata merah Yang kuno juga Namun Tulisan Nisannya Kalau Di beberapa video Saya amati itu ya Disini tuh adalah Makam maklampir Dan makam bucunya Maklampir Tulisan tersebut Sudah tidak ada ya Di nisannya Di batu nisannya Enggak ada Nah ini Teman-teman Ini Mungkin ya Kalau Aku sih Melihatnya Ini Semacam puden ya Malah Seperti ini guys Berada di Bawah Onjati Yang seperti ini Mencari lokasi ini Juga dibilang Sulit ya sulit Karena petanda Ataupun petunjuk ya Yang Saya Incar Di pinggir jalan Itu udah Nggak ada Udah dibuang Jadinya Saya Riwa-riwi ya Di jalur Jalan yang Berada di tengah Hutan tersebut Hampir Tiga kali Saya ya Aduh Seperti ini Teman-teman Jadi Investigasi Saya Sampai disini Dulu Kita sudah Menemukan makamnya Kita sudah Menemukan Kondisi yang Sebenarnya ya Dari makam ini Kalau Disebut Makam ini Adalah Makam Makamnya Maklampir Dan makam Bojonya Maklampir Dari beberapa Narasumber Saya dapatkan Malah tidak Mengetahui Tentang Hal tersebut Teman-teman Dan Beliau-beliau Menyebutnya Lokasi ini Sebagai Makam Doya Ataupun Makam Panjang Gitu loh Nggak ada Itu Makam Maklampir Dan makam Bojonya Maklampir Nggak Apu Asmone Jaringan Pak Seman Pak Seman Pak Seman Asli Warga Beri 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 Kecamatan Bruluk Luluk Kabupaten Lamongan Enten Makam Maklampir Peripun Ceritanya Pak Beri Beri Jangan Kalah Neku Teng Neku Neku Enten Sejarah Peripun Kok Di Wastani Makam Maklampir Dan Makam Bojonya Maklampir Cerita Cerita Neku makam Mak Lampir makam Mak Lampir Ria itu kan ngadam itu kan enten pelangi makam Mak Lampir terus enten makam itu kan juga enten tulisannya makam Mak Lampir makam Bojeni Mak Lampir ini kalau tinggal itu buat ini pun dibuang dengan pembunan itu asli warga ini memang buat Sumerap kecil dari dulu mungkin nggak ada makam Mak Lampir itu isu ya Pak ya asli Gua Bronjong itu ada Gua Bronjong kalau Gua memang asli ya tapi kalau Mak Mak Lampir ini berarti makam Mak Lampir ini huwak ya kok nggak ada isu-isu gitu apa Pak itu kan diviralkan beberapa youtuber-youtuber dari Jawa Timur juga itu Pak bahwa disitu itu kan ada makam Mak Lampir karena memang di pinggir jalan itu di Pohon Jatin itu dulu ada tulisannya makam Mak Lampir gitu tapi setelah saya telisik saya lihat tadi kok nggak ada nggak ada memang sudah dibuang warga atau gimana itu enggak tahu enggak tahu ya tapi memang enggak ada sejarahnya disini ada makam Mak Lampir enggak ada sejarah gua asli ada Pak sekarang masih sana gua itu gua ya Gua Bronjong gua Bronjong kalau gua Bronjong sendiri ini ceritanya beripun itu Pak ya tadi aku belum sempurna ya dukau udah ngewat-wageng itu lho ombo itu lho asli deh Gua Bronjong ini Gua Bronjong ini walaupun itu melebetnya dalam Pak untuk masuknya itu besar Pak enggak bentuk Guanya ini lho masuk ke dalam Guanya ini jauh enggak jauh oh cuma mulut Guanya besar gitu ya bisa dimasuki tapi kalau makam Mak Lampir emang enggak ada ya enggak ada Pak isu-isu isu ya warga sendiri enggak tahu kalau disini ada Mak Mak Lampir malah enggak tahu enggak tahu ya Bapak kan berkebun disini ya iya enggak sabun itu itu berikin disini kan enggak enggak harap lahan berikin Pak enggak waduh sebenarnya kerjuannya berkhianat tapi se mood kekurangan se mood reka slid tempat tani Mudah garam damal tanah ini ��요 Hai tetos nopo niku garap lahan perhutan ini pakai ini gila-gini kacuk lo nikah kasih maskan hmm geng 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 polo penasaran makamak lampir di lu sing bikin heboh oke tapi ini memang boton anu kebanyakan boton nyata nih Uwe warga sini pun enggak ngerti kalau sudah makamak lampir yang di sinetro TV TV itu lho pade yang ketawanya itu loh kok makamnya di sini kan aneh gitu loh mungkin karena sudah semakin meresahkan ya nama di bawah itu dibuang Pak ya pelakatnya itu enggak tahu memang udah hilang sendiri tuh ya udah nggak ada itu sekarang di makamnya pun saya lihat tadi nggak ada itu namanya dulu itu kalau saya lihat di videonya ada makam maklampir makam bojonya maklampir gitu loh itu kan yang bikin penasaran saya mungkin kalau makam maklampir di sekitaran Gunung Merapi saya masih percaya tapi kalau di Lamongan ini yang bikin saya itu penasaran mencari-cari kita telisik-cari sampai saya tadi masuk-masuk kedalam sana ya nggak ada orang sama sekali disana Pak ya buat nanti-nanti ya nggak kalau enjing mau enggak 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 kata-kata game pun maturnya kok kalau penasaran makamak lampir makamal lampir kok bisa kok Lamongan ini piye ceritanya lah itu berarti makam huwak nih gua buangin gomtok game pun maturnya mungkin pasirnya tanpa sehat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau beberapa bulan terakhir ini ya kita dihebohkan kita banyak sekali nonton video yang berkaitan dengan pemalsuan makam sepertinya lokasi ini juga akan menjadi sasaran para oknum ya yang ingin mendapatkan keuntungan tersendiri teman-teman setelah saya tanya-tanya ya kepada warga masyarakat yang beraktifitas di sini yang warga sekitar sini justru mereka tuh nggak tahu kalau di sini tuh ada makam maklampir dan makam bojonya maklampir gitu loh itu kan sangat aneh sekali ya tapi dari kejadian-kejadian yang seperti ini saya bisa menarik kesimpulan saja bahwasannya memang keberadaan makam itu bisa saja ya dijadikan sebagai tempat dijadikan sebagai lokasi untuk mendatangkan keuntungan-keuntungan pribadi ya dari beberapa oknum yang menginginkan hal tersebut teman-teman termasuk mungkin ya lokasi ini karena lokasi ini sekarang petanda dan di batunisanya ya sudah tidak ada lagi tulisan makam maklampir dan makam bojonya maklampir yang beberapa video itu memang masih jelas tertulis itu teman-teman oke mungkin hanya itu saja ya investigasi yang bisa saya lakukan sebagai jawab atas rasa penasaran saya sendiri dan mungkin juga teman-teman masa iya sih di wilayah Kabupaten Lampungan ini ada makam maklampir gitu loh kalau mungkin di sekitaran Gunung Merapi di sekitaran ya Jawa Tengah masih percaya gitu ya tapi kalau di wilayah Kabupaten Lampungan ini saya tidak masuk akal teman-teman akhirnya saya cari tahu oke maafkan kalau ada salah-salah kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya tetap semangat teman-teman selamat menikmati